Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dian Mantra Sudhajat kali ini video tutorial yang saya buat adalah menyusun kuis pada LMS oke, untuk langkah pertama dalam penyusunan atau pembuatan kuis pada LMS seperti biasa, masuk ke dalam login sebagai akun atau sebagai guru misalkan disini saya ingin membuat kuis bahasa Indonesia kelas 10 langkah pertama yang saya lakukan adalah seperti biasa, sepojok kanan setting, pengaturan disini kemudian tune editing off ini untuk mengaktifkan atau mentidak aktifkan disini betulan sudah aktif, kalau belum aktif tune off seperti ini nah ini kan tandanya dia belum bisa diedit, kalau sudah bisa diedit seperti ini tune editing on ada keterangan edit, seperti itu angka selanjutnya kita akan membuat kuis di teks negosiasi, disini ada KD atau topik itu tentang teks negosiasi dimana pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat disini ada empat pertemuan sudah selesai untuk 1 KD ketika sudah selesai untuk 1 pertemuan biasanya kita akan melakukan penilaian penilaian ini adalah kuis untuk menambahkan kuis kita add disini add activity or resource ya tambahkan activity atau aktivitas apa yang akan kita tambahkan tadi kita ingin menambahkan apa disini kita menambahkan kuis klik di bagian kuis seperti ini kemudian add oke, kita tunggu nah disini add add new quiz ya teks negosiasi ada name nama kita buat disini namanya misalkan kuis kuis negosiasi negosiasi untuk deskripsi ini keterangan ya misalkan keterangannya jumlah soal misalkan jumlah soal kemudian waktu pengerjaan waktu waktu waktunya misalkan berapa lama gitu ya kemudian disini misalkan ya cukup lah saya tambahkan keterangan-keterangan yang lain misalkan jumlah soal ada dua soal PG misalkan kemudian waktunya 60 menit dan keterangan-keterangan yang lain bisa ditambahkan disitu ya misalkan ini menampilkan jumlah soalnya ada dua soal waktunya 60 menit seperti ini ya display nanti akan muncul di quiz negosiasi seperti apa timing ini waktu kucing kapan yang akan kita munculkan misalkan berapa yang akan kita munculkan misalkan saya ingin munculkan di tanggal minggu depan ya anggap saja besok saya ingin munculkan quiznya misalkan ya besok itu adalah tanggal 10 misalkan disini tanggal 10 sampai dengan quiz ditutup misalkan ya di hari itu juga misalkan ada ujian misalkan di satu hari waktu ujiannya bisa disini disetting misalkan jam 7 ya misalkan jam 7 tadi waktunya 60 menit jam 7.30 misalkan mulai ujian atau jam 8 saya setting disini setting jam 8 ujiannya 1 jam ya sampai jam 9 seperti ini 1 jam 60 menit atau kalau tidak pun bisa langsung disetting disini ya waktunya disetting disini 60 misalkan seperti ini 60 menit disini bebas anak bisa masuk bisa mengerjakan di jam berapapun bisa kita setting dalam satu hari itu anak bisa mengerjakan bebas di waktu kapanpun misalkan sampai jam 16 misalkan sampai jam 4 kita kasih spare waktunya tapi anak ketika mengerjakan dia satu jam ya misalkan dia mengerjakan di jam 9 artinya quiz tersebut akan selesai di jam 10 kalau dia mengerjakan di jam 3 sore maka quiz tersebut akan selesai di jam 4 sore karena 60 menit dia satu jam ya kalau misalkan tadi tanpa enable seperti ini ya tidak memunculkan waktunya yang disini cukup disini misalkan ini satu jam ya jam 9 ini satu jam selesai tidak perlu setting disini tapi dalam satu hari kita bisa setting ya kita akan membebaskan anak tersebut misalkan ya kasihan anak tersebut tidak punya paket data dalam satu hari tersebut kita kasih informasi bahwa dalam satu hari tersebut ada quiz buatkan saja sampai jam 4 silahkan anak bisa mengatur ujiannya ya tapi waktu ujian kita menulis di sini 60 menit serangan anak mau misalkan ujian di jam 12 tadi ya atau jam 1 selesai di jam 2 seperti itu untuk grade-nya ya berapa kali ujian ya kasih sempatan misalkan 1 kali ujian oke kalau mau 2 ya 2 kali kalau 2 kali ini bisa ada kesimpulan misalkan disini nilai terbesar atau rata-rata atau apapun bebas baik selanjutnya yang sangat penting adalah kita bisa repeat option ini review option ini paling penting ini harus dihilangkan semua jadi checklist seperti ini klik di bagian the item artinya ketika kita menghilangkan keterangan-terangan sini misalkan jawaban benar muncul jawaban benar ini anak tidak bisa melihat ketika dia menjawab tidak bisa melihat jawaban dia salah dimana bentarnya dimana ya artinya hanya muncul nilainya saja ini penting ya kenapa ketika kita memberikan kesempatan dua kali kalau ini tidak di klik anak bisa tahu ketika dia salahnya dimana benarnya dimana gitu ya jadi saran saya ketika ingin membuat misalkan kuis dengan dua kali kesempatan misalkan dua kali kesempatan ujian pertama dia kecil buat kesempatan lagi misalkan dua kali item disini hilangkan dia itemnya kalau misalkan satu kali ya gak masalah sebenarnya jadi anak tahu benarnya dimana salahnya dimana tapi biasanya kalau misalkan satu kali kuis juga tetap saya hilangkan sehingga anak hanya bisa melihat nilainya saja oke lanjut kita langsung save saja ya set and display seperti ini akan muncul terangkan seperti ini ujian satu kali tanggal ujian 10 Februari 2021 mulai ujian jam 8 sampai dengan jam 4 sore batasnya adalah satu jam jadi anak bisa masuk dalam satu hari tersebut bebas di jam 8 jam 9 sampai jam jam 3 artinya batasnya adalah jam 3 ujian satu jam selanjutnya kita akan edit quiz disini ada keterangan edit quiz edit quiz untuk edit quiz saya rasa juga disini disapel nanti di acak untuk soal-soalnya di acak jadi antara anak yang satu dengan anak yang kedua itu beda-beda itu di acak untuk penilaiannya maksimal misalkan 100 yang 10 misalkan maksimal adalah 100 kita add disini disini ada tiga kesempatan ada new question from question bank random question nah untuk from question bank sudah saya jelaskan kita pakai example ya pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana membuat quiz dengan from question bank tapi untuk kali ini saya akan membuat quiz yang lebih sederhana yaitu dengan new question ya new question klik aja ya bagian atas di klik disini banyak pilihan bisa pg multiple choice benar-salah matching jawabat singkat angka SI dan segala macam tadi kita akan buat soal pg pg ambil yang atas ya multitude choice sudah ada keterangan biru disini di add seperti ini question name misalkan ini ya saya biasa menamakan dengan nomor 1 misalkan seperti ini ya bebas sama quiznya misalkan quiz nomor 1 disini soal soalnya soalnya di acap saya sudah menyiapkan soal misalkan sini ada soal saya siapkan seperti ini disoal seperti ini jadi tinggal di copy aja seperti ini di copy seperti ini nah ini copy copy penyataannya copy penyataan yang tidak ada unipersyaratan penawaran terdapat pada nomor berapa nah gitu ya ini pertanyaan untuk optionnya ada disini ini optionnya mission 1 choice 1 choice 2 choice 3 sampai 5 pilihan ya disini dia dibuatin choice 1 misalkan kita buatkan dari choice 1 ini jawabannya misalkan add nah ini kita popas aja terus popas ini sistem popas kita jadi dalam sistem popas dia siapkan soal sampai ke option kelima ya option option A option D option D option D terakhir option E oke option kelima jawabannya adalah E ya jawabannya adalah E option kelima nah jawabannya disini no nya itu 100% artinya jawaban benarnya di E kalau sudah selesai tinggal save aja save change seperti ini selesai satu soal ya kalau kita yang melihat seperti ini kita lihat aja ya di PIO aja kita di PIO klik nah ini tampilannya akan muncul seperti ini di anak tuh seperti ini oke sudah teracak nih jawabannya ya jadi harusnya jawabannya adalah 5 dan 7 sudah teracak seperti ini ya sudah teracak ya ya gimana itu di sini klik ya save bisa kelihatan nanti benar-benar panggainya jawaban kita gitu ya selesai ini satu itu hanya untuk melihat soal langkah selanjutnya kalau kita ingin menubahkan soal ya sama caranya kayak tadi di add aja tambahkan soal kedua misalkan cara yang sama equation mau di produce di add lagi jadi nomor satu sekarang misalkan keterangannya nomor dua gitu ya dan seterusnya pertanyaannya ya copy lagi seperti tadi copy seperti ini sampai ke pertanyaan terakhir setelah saya copy seperti ini ini dihilang tadi ini dihilang satu oke mungkin dihilang oke ini negosiasi berikut seperti ini di garis bawah misalnya optionnya tidak copy lagi kita copy seperti ini oke choice one kemudian choice two choice one choice two kemudian juga choice three choice five dan terakhir choice five ya untuk jawabannya dia di C jawabannya di C klik di bagian C atau choice three disini nounnya kita ganti 100% artinya jawaban benarnya 100% langkah selanjutnya shape change seperti ini kita terlihat disini ya shape change jadi tadi soal pertama jawabannya dari 5 dan 7 ya kemudian disini maaf pak kami sudah tutup gitu ya itu jawabannya adalah ada yang bisa saya bantu gitu kita cek sudah selesai untuk misalkan saya ingin membuat 10 soal ya tinggal tambahkan aja addnya soal 3 ke 4 ke 5 dan seterusnya tinggal kopas aja dari soal yang ada dan seandainya sudah selesai ini kita sudah membuat misalkan 10 soal langkah selanjutnya ini mohon maaf ini ubah dulu jadi 100 save ya ya lupa di save ya jangan sampai tidak di save harus di save kemudian ini sudah selesai kalau kita ingin ngecek ya kembali ya ke quiz negosiasi seperti ini nah kita sebagai guru bisa ngecek kebenaran soal yang kita buat sebagai preview quiz misalkan start oke kalau kita ingin tahu soal yang kita buat ada berapa soal klik pojok kiri seperti ini ini ada 2 soal yang kita munculkan disini waktunya jelas disini 1 jam timernya muncul 1 jam ya buat tadi 60 menit ya sudah 1 jam jadi anak bisa melihat nih kapasitas waktu dia seberapa mampunya ketika mengerjakan gitu ya oke misalkan nomor 1 ya ini ya jawabannya maaf kami sudah tutup oke agak benar seperti itu ya nomor 2 nya nomor 2 tadi nomor 1 nomor 2 misalkan saya jawabannya 1 dan 3 padahal jawabannya 5 dan 7 ya kata disini disappel saya rasa belum disappel harusnya disappel dulu ya ini kalau misalkan kita ada kesalahan ketika kita pengeditan oh ini ada yang kesalahan kalau misalkan ada yang salah tinggal di edit quiz aja seperti ini edit quiz gitu ya kalau ada yang salah tinggal edit quiz gitu ya kalau ada yang salah edit quiz finish edit ini ada yang ketahuan submit while finish submit while finish nah ketahuan nilainya berapa disini 0 salah ya artinya ini salah semua jawabannya tidak ada yang benar gitu kan salah nah apa kan juga tentu harusnya jawabannya yang tepat adalah C ada yang bisa saya bantu kan nah C kan harusnya ya seperti itu oke finish review selesai no ya kita udah coba ternyata jawaban kita salah semua gitu ya kalau kita mau edit lagi boleh edit disini kalau kita mau edit sudah selesai tadi tadi belum kacak misalkan ya apa benar sih belum kacak cek aja disini edit quiz udah udah kacak kalau ingin coba lagi bagaimana silahkan coba lagi lead to course gitu ya seperti ini sudah selesai ya muncul sini tadi jumlah soalnya 2 soal pg waktunya 60 menit kita udah coba menyesuaikan ternyata salah ya oke baik itu yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial bagaimana membuat quiz pada LMS cukup sekian untuk tutorial kali ini jangan lupa subscribe video tutorial saya seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pote online teacher tv terima kasih Terima kasih.